Intro Assalamualaikum Wr Wb Hai hai sahabat subscriber semuanya Apa kabarnya nih? Semoga sehat, sukses, bahagia dan penuh berkah Amin, ya robbal alamin Jumpa lagi kita di channel pengacara Santuy Bukan siapa-siapa, hanya Lawian Deso Baik, di video kali ini saya kembali akan membahas konsultasi Dari sahabat viewers, dari sahabat Youtube Yang bertanya terkait dengan Bagaimana sih proses persidangan ikrar talak itu Bagaimana ucapan ikrar talak itu Apakah diucapkan langsung oleh pihak suami Atau dipandu oleh majelis hakim Baik, langsung saja saya bahas Sebelum dilanjutkan, yang belum subscribe Subscribe dulu Baik, untuk proses persidangan Pembacaan ikrar talak Atau sidang ikrar talak Dalam perkara perceraian Di pengadilan agama Adalah proses Dimana suami Harus dan wajib Mengucapkan kalimat talak Redaksi talak Kepada istrinya Di hadapan majelis hakim Di ruang persidangan Dan ikrar talak ini Diselenggarakan Apabila Gugatan perceraiannya itu Diajukan oleh pihak suami Kalau gugatan perceraian Atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri Itu tidak ada yang namanya Sidang ikrar talak Setelah beres putusan Apabila suaminya Atau mantan suaminya Tidak mengajukan banding Maka Ingkrahlah sudah Putusan pengadilan agamanya Dan tinggal penerbitan Akta cerai Jadi tidak ada Yang namanya Sidang ikrar talak Kalau yang mengajukan cerai Ke pengadilan agamanya Adalah pihak istri Lain lagi Kalau yang mengajukan talaknya Adalah pihak suami Dalam hal ini adalah Permohonan cerai talak Setelah pengadilan Atau majelis hakim Mengabulkan permohonan talak Dari suaminya ini Maka setelah sidang putusan Akan menunggu jadwal Sidang ikrar talak Kemudian apabila Istrinya Atau si termohon ini Tidak mengajukan banding Pasca putusan Pengadilan agama Terhadap permohonan cerai talak suaminya Maka pengadilan akan Menjadwalkan sidang ikrar talak Suaminya dipanggil Istrinya dipanggil Melalui pemberitahuan Lewat kantor pos Atau diantar oleh Petugas pengadilan Ke alamat masing-masing Panggilan untuk Menghadiri sidang ikrar talak Kemudian pada saat Di ruangan persidangan Nanti suami ini Akan ditanya dulu nih Oleh hakim Misalkan Saudara pemohon Apakah saudara Tetap ingin bercerai Atau seperti apa Biasanya seperti itu Kalau misalkan si suaminya Menjawab tetap akan bercerai Maka majelis hakim Akan Melaksanakan Sidang ikrar talak tersebut Nah pada saat Pengucapan ikrar talak Teknisnya Si suami ini Disuruh berdiri Di hadapan majelis hakim Atau menghadap ke Majelis hakim Kemudian majelis hakim Akan Memerintahkan Si suami ini Si pemohon ini Untuk beristighfar Terlebih dahulu Sebanyak tiga kali Kemudian setelah itu Majelis hakim Akan memandu Redaksi talak Jadi kalimat talaknya itu Sudah disiapkan oleh pengadilan Nanti hakim Salah satu hakim Apakah hakim ketua Ketua majelis Atau Hakim anggota Nanti akan memandu Si suami untuk Mengucapkan ikrar talak Jadi kalimatnya Redaksinya Itu sudah disiapkan Oleh pengadilan agama Oleh majelis hakim Setelah selesai Pengucapan talak Yang dipandu oleh hakim Dan diucapkan oleh Si pemohon ini Si suami ini Maka sahlah sudah Secara hukum Dan juga secara agama Tentunya Pasangan suami istri tersebut Bercerai Dan tahapan selanjutnya Adalah penerbitan Akta cerai Nah penerbitan Akta cerai Setelah ikrar talak Itu tiap-tiap Pengadilan Beda-beda ya teman-teman Ada yang satu hari Ada yang dua hari Ada yang tiga hari Ada juga yang seminggu Dan mungkin bisa juga Ada yang lebih dari seminggu Nah itu adalah Teknis dan juga Alur persidangan Sidang ikrar talak Di pengadilan agama Mudah-mudahan bisa Membantu dan menambah Wawasan khususnya Bagi pemirsa yang Sedang membutuhkan Informasi terkait Dengan pembahasan kita ini Apabila video ini Dan channel ini Ada gunanya Ada manfaatnya Bagi orang lain Bagi masyarakat Mohon keikhlasannya Untuk dukung kami Dengan cara subscribe Ke channel Pengacara Santuy Oficial Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton